assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial mengenai epson epson ya printer Canon IP 2770 keluarnya ya ini ketika dinozel cek dinozel cek misalnya normal ya tapi ketika buat nge-print lembar pertama bagus tapi lembar kedua hilang-hilang ya tulisannya banyak yang hilang makin lama makin tidak ada padahal head catrick masih bagus ketika nozzle cek Oke kita coba nozzle cek ya terus kita coba buat nge-print apakah benar nozzle ceknya bagus tapi hasilnya putus-putus kita nozzle cek ya telah selesai proses handling ini hasil nozzle ceknya hitamnya bagus ya ini warnanya memang rusak karena orangnya cuma butuh hitamnya ya Oke kita coba buat nge-print beberapa lembar di lembar seharusnya berapa bilang seharusnya kalau posisi head bagus seperti ini seharusnya buat nge-print berapapun normal kita perintah buat nge-print lima lembar ya terus kita lihat ini lembar pertama masih bagus nah ini di lembar keberapa ini mulai hilang tulisannya ya pertama beberapa lembar bagus tapi di lembar keberapa ini ya ini mulai hilang mulai hilang ya mulai hilang ini yang awalnya tadi masih bagus hasilnya ini mulai hilang patung sampai selesai sampai berapa lembar mulai hilang mulai enggak keluar ya kita cek satu-satu penyebabnya apa ya kita bikin tutorialnya pelan-pelan yang yang pasti penyebabnya karena suplai tinta dari tabung ke catrit ya ini suplai tinta dari tabung ini Hai ya pekatrit enggak lancar bisa penyebabnya karena Hai karena selangnya kecepit ya tapi bukan ini enggak kecepit terus bisa juga karena karena kecepit disini ya tapi ini bukan karena kecepit karena ini udah di roak ya bisa juga kecepit selangnya sehingga tinta tidak bisa berjalan dengan eh lancar bisa juga ini keningnya nggak rapat sehingga menyebabkan eh bocor atau ngangin ya beninnya nggak rapat Hai yang lainnya bisa juga karena ini nah ini Hai l-nya ini kotor l-nya ini kotor nah ini kotor ya ini bisa juga karena kotor atau karena ini ke sini sudah terlalu longgar ya sudah terlalu longgar Oke kita benerin satu-satu ya biasanya kalau saya menangani enggak cuma satu masalah semua eh mulai dari catrit sampai tabung saya selesaikan semua jadi sekalian dibenerin semua kalau satu-satu nanti katakan ini ya kalau disini masih ada trouble kita kerja dua kali makanya kalau saya 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 benerin semuanya saya cek semuanya Oke kita mulai itu tapi kita mulai dari ini ini dibersihkan pakai air dibersihkan pakai air siapa tahu ada tinta ngering atau gumpal di dalamnya ini sehingga tidak lancar kalau saya biasanya pakai suntikan suntikan, saya kasih air saya masukkan ke sini, saya dorong sampai benar-benar lancar, dorong pakai air oke, saya bersihkan dulu ini pakai air oke, sudah kita bersihkan pakai air dorong setelah itu didorong udara biar bersih kalau ada kerak di dalamnya oke setelah itu ini ujungnya kalau lubangnya terlalu kecil terus ada plastik ada plastik yang nempel bawaan pabrik menghalangi tinta kita potong sehingga lancar oke ini sudah kita amankan amankan kita amankan setelah itu apa namanya cartridge-nya ini kita lteco ya ini kita lteco seperti video tutorial sebelumnya kita rapetin pakai lteco biar nempel di lubangnya dengan rapat sehingga tidak bocor oke kita biarkan sampai kering ngasih lteco nya dikit aja ya dikit aja kalau kebanyakan ketika nanti ganti cartridge butuh keni masih butuh keni ini ditarik akan cobek kalau sedikit insya Allah tidak akan cobek oke kita tunggu sampai dia kering dibiarkan sampai dia kering terus selanjutnya kita kuras tintanya ya kita kuras tintanya siapa tahu banyak debu yang masuk biasanya disini ada debu terus kita ketika kita nge-refill ikut masuk sehingga bisa bikin buntu sirkulasi tinta di selang ini ya kita kuras dulu oke terus ini saya kasih air air biasa untuk membersihkan selang yang ada disini siapa tahu ada tinta yang ngerak disini saya kasih air ini sepatnya dulu kita masukin airnya ketabung infus oke dari sini kita masukin untuk membersihkan selamat menikmati kita kuras sampai bersedia oke kita lakukan beberapa kali kalau ada debunya dibersihkan ya kita ulang sekali lagi cek terakhir kita dorong kalau sudah lancar berarti sudah tidak ada kebentuan oke selanjutnya kita cek tabungnya kadangkala ya kadangkala sudah lancar semua tapi permasalahan di tabung ini biasanya biasanya ada beberapa produk 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 pabrik yang di lubang ini lubang kecil yang dapat selang ini itu ada selaput plastiknya yang dari pabrik tidak bersih sehingga nutup nutup selang atau posisi selangnya posisi selang itu kecepet gini jadi terlalu apa namanya terlalu mata sehingga selangnya nekuk kalau sudah nekuk seperti ini apa namanya tinta tidak akan berjalan dengan lancar maka dari itu kita cek di bawah ya caranya kita dapat meja seperti ini kita lepas ya kita lepas kalau ini terlalu kecil kita kepras pakai cutter pelan-pelan jangan sampai patah ya kepras pakai cutter gini ya ini ya lihat ini tempat masuknya selang ini ya ini terus kita cek lubangnya sekali lagi pakai peniti atau apa ini ketusuk sampai dalam nggak apa-apa karena dalamnya isinya cuma plastik nanti nggak akan bocor ya kita lancarin terus kita potong selangnya ujungnya siapa tahu ini sudah nggak stabil ketepuk tadi kita potong terus terus kita tata dengan posisi selang supaya tidak terlalu neku ya oke caranya lewat pinggiran apa namanya ini kita ambil kita lihat kita kita coba yang seperti yang saya utarakan tadi kita praktekin pakai ini tadi ya saya cek dulu terus nanti kita pasang kita tes ya kita potong sedikit potong aja sedikit ujungnya terus kita cek lubang lubang tintanya ya kalau terlalu kecil dibusarin caranya dikepras tadi sama di cek pakai jarum seperti tadi ya kita lihat lubangnya ya kalau lubangnya ini ini terlalu kecil dan menyempit ya dipotong sedikit sehingga lubangnya terlihat tidak terlalu sempit ya normal biasanya dari pabrik kalau tidak di cek dulu ada beberapa produk yang agak kekecilan ya atau selangnya ini terlalu nekuk oke saya cek pakai jarum ini ini nusuk plastiknya tidak apa-apa tidak akan bocor hanya sebagai sirkulasi saja plastiknya oke tidak ada yang lubangnya normal ini ya kita pangkas sedikit tadi ya ujungnya ujung ini kita pangkas sedikit kita longgarin pakai jarum atau peniti terus ini selangnya kita pasang kembali setelah itu kita isi tinta kita tes masih putus lagi apa enggak oke titik poinnya dicek lagi setelah selang tadi pemainya ini selangnya selangnya sudah dipasang waktu tadi ini usahakan jangan terlalu nekuk ya selang ini jangan terlalu nekuk kalau nekuk nanti tintanya pun gak akan berjalan mengalir dengan lancar dia usahakan ditatas demikian upah sehingga posisi selang gak ketekuk oke ini sudah selesai kita pasang kartritnya ya ini tadi sudah di LTK sudah didapatkan kita pasang kartritnya kartritnya selanjutnya kita isi tintanya kita isi tintanya kita isi tintanya kita tutup ya kita pasang kartritnya jangan lupa ini dibersihkan selalu ya konektornya tidak sahabat tau sentuh tangan atau anak tinta oke kita tes kita head clean ya kita head clean pintar kita hidupkan kita head clean apakah tintar hitamnya ketika di head clean mau naik apa enggak kalau enggak naik berarti masih ada yang bermasalah ya kalau mau naik berarti sudah lancar jadi tutorial kali ini tutorial secara keseluruhan cara menanginnya ya kalau cuma katakan keninya yang bermasalah atau karet keninya yang bermasalah ya diganti itu aja tapi biasanya kalau saya mau berbaiki printer milik pelanggan saya cek semuanya ya saya cek semuanya biar marem ya itu kita hidupkan printernya pakai ganti tombol on off nya itu printer casing kita head clean sekarang kalau sudah lancar berarti lancar nanti nah ini sudah naik sekali kita head clean beberapa kali ya ya Terima kasih telah menonton 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 Okay Okay Bar pertama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai sekali lagi ke-7 masih bagus 7 masih bagus ya jadi caranya seperti itu di cek satu-satu selangnya ada yang ketekuk di sini apa enggak seperti tadi ya harus Hai di sini ada yang ketekuk apa tidak ya di lubang selangnya ada yang bermasalah apa tidak penangannya satu-satu kalau ternyata dibuka ada yang ketekuk ya masalahnya itu tapi kalau mau niru saya model saya cek semuanya sebenarnya semuanya di monggo berserah itu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya Terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh